Ibu Eni dan putranya Tiko selama 12 tahun tinggal di rumah mewah miliknya tanpa listrik dan air. Menurut Tiko, ia memilih bertahan karena tempat tinggalnya tersebut merupakan peninggalan mendiang sang ayah. Hal itu membuat Tiko mengurungkan niatnya untuk menjual rumah miliknya. Aku tahu mama mempertahankan rumah ini jadi aku untuk niatan jual sampai sekarang gak ada sama sekali, kata Tiko, dikutip dari Rumpi Trans TV. Aku hanya berharap saat ini mama cepat diberi kesembuhan dan kondisi rumah bisa lebih membaik, sambungnya. Tiko menambahkan bahwa ia tak menyangka bahwa kondisi ibunya yang depresi semenjak kehilangan ayahnya pada 2010 silam. Ia menduga bahwa kondisi tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi keluarganya yang memburuk. Mungkin karena kepergian papa dan kondisi yang begitu mendadak kolaps usahanya, pungkasnya. Tiko mendadak viral karena merawat ibunya yang sakit seorang diri di rumah mewah di kawasan Jakarta Timur tanpa listrik dan air. Pria yang bekerja sebagai sekuriti perumahan di kawasan tempat tinggalnya itu sempat berjualan gorengan sebelum kondisi sang ibunda memburu. Kini, ibunda Tiko telah mendapat perawatan rumah sakit. Kepala Platon Damkar Jakarta Timur Heriwidi mengatakan bahwa pihaknya akan membersihkan lagi rumah Eni Sukaisi, 58, dan Pulungustika Abima, 23, atau Tiko. Rumah yang awalnya terbengkalai belasan tahun itu sebelumnya sudah dibersihkan tim Damkar hingga PPSU pada Rabu, 4 Januari 2023. Kemungkinan hari Minggu, 8 Januari 2023, kita bilas lagi, tutur Heri di kompleks PLN di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jumat, 6 Januari 2023. Sebelum oleh tim Damkar, rumah tersebut sudah dibersihkan oleh sejumlah YouTuber dan influencer pada Senin, 2 Januari 2023, dan Selasa, 3 Januari 2023. Ketika Kompas.com berkunjung pada Kamis, 5 Januari 2023, kondisi rumah Eni dan Tiko masih dalam keadaan bersih, meski beberapa spot di lantai terdapat tanah. Pada saat itu, ada beberapa orang yang memasuki rumah untuk melihat-lihat kondisi bangunan usai dibersihkan, termasuk beberapa wartawan dan lurah Jatinegara Selamat Sihabudin. Terkait jadwal pasti pembersihan ulang, Heri mengatakan bahwa hal tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut. Jadwal, jam, belum kita tentukan karena Tiko lagi sibuk. Koordinasi dengan RT juga, ujar dia. Untuk Tiko sendiri, Heri menjelaskan bahwa pihaknya tetap membutuhkan izin dari Tiko selaku pemilik rumah sebelum mulai membersihkan. Namun, Heri memastikan bahwa pembersihan ulang tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Selain untuk menjaga kebersihan rumah, Heri mengatakan bahwa hal ini juga dilakukan untuk menyambut kedatangan Eni nantinya. Karena memangkan Bu Eni biar siap kembali ke sini, artinya, hunian, siap layak dihuni kembali, ujar dia. Kamar mandi akan diprioritaskan untuk dibersihkan. Sebab, klosetnya berkerak. Aromanya juga tidak sedap. Baunya juga kurang sedap karena rumah sudah puluhan tahun tidak ada listrik, otomatis aromanya lembab, sehingga berdampak pada kesehatan Tiko dan ibunya, jelas Heri. Terkait proses pembersihan mendatang, pengepelan secara intens akan dilakukan. Ini agar hunian menjadi laik ditempati kembali oleh Eni dan Tiko. Yang terakhir, kita lakukan penyemprotan disinfektan untuk membunuh virus dan lain-lain, pungkas Heri.